Dalam rangka Hari Bakti Badan Pengusahaan Batam ke-49, Rumah Sakit BP Batam menggelar donor darah bersama Palang Merah Indonesia Kota Batam yang dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober 2020 pagi bertempat di Balai Rungsari BP Batam. Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha RSBP Batam, Oktariza, mengatakan kegiatan ini digelar guna menambah stok labu darah yang ada di Bank Darah RSBP Batam serta PMI Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh para karyawan BP Batam dan terbuka untuk umum. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Batam, Dr. Novi, berharap kegiatan donor darah ini mampu memicu instansi-instansi lainnya untuk melaksanakan kegiatan serupa. Saya sangat berapresiasi banget dan banyak mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang menyelenggarakan acara donor darah kita ini. Di mana pada saat pandemi seperti ini, stok darah di UDD PMI Kota Batam itu sangat kurang, hampir saja tidak ada. Di mana permintaan dari pasien itu sangat banyak dan kita stok darah tidak ada sama sekali. Jadi kita sangat berterima kasih banget diadakan acara ini. Mungkin ini bisa memicu organisasi yang lain atau tempat-tempat yang lain itu mengadakan donor darah seperti ini. Dan kita mengikuti protokol COVID. Dan juga kegiatan ini rencananya memang akan dilakukan rutin di rumah sakit BP Batam. Karena kita kan sudah ada bank darah saat ini. Jadi kita saat ini PMI sendiri sangat kesulitan untuk mendapatkan darah. Karena dengan pandemi ini kan orang semua takut. Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bisa bermanfaat buat Batam-Batam secara umum ya. Dan maksudnya rumah sakit karena saat ini persediaan darah sangat sedikit. Tim Humas melaporkan dari Batam.